Intro Sudah dipastikan tak akan juara. Klub Eropa berebut meminjam Messi, satu persatu mulai negoisasi dengan Intermaimi. Tak akan juara MLS, Messi diperbutkan peminjaman ke klub Eropa. Intermaimi memang tak akan menjadi juara musim ini setelah dipastikan gagal lolos ke babak playoff MLS setelah harus kalah di kandang sendiri. Setelah kalah dari Cincinnati, harapan Intermaimi pun sudah sirna menjadi juara musim ini. Meski diperkuat Messi, namun kali ini Messi belum bisa menemukan performa terbaiknya karena belum sembuh dari cedera. Hal ini membuat Messi langsung diperbutkan tim Eropa untuk meminjam jelsanya karena sudah tak ada yang dikejar Intermaimi musim ini. Karena kompetisi Amerika memang sangat berbeda dengan Eropa, sebab Intermaimi hanya menyisakan beberapa pertandingan saja setelah itu akan libur. Namun untuk kompetisi Eropa baru saja dimulai, ini langsung membuat opini bahwa Lionel Messi akan dipinjamkan sejenak untuk menjaga fisik Messi selama libur MLS. Kelab seperti Manchester City, serta Barcelona merebutkan jasa Lionel Messi karena untuk mereka tenaga Lionel Messi akan sangat diputuhkan dalam situasi yang terdesak. Namun, hal yang paling dekat adalah Manchester City. Hal pertama karena kedekatan Messi ke Pep Guardiola dan Manchester City sedang kehilangan Kevin De Bruyne karena cedera. Ini akan menjadi drama baru untuk Lionel Messi bisa kembali ke Eropa. Karena mungkin Messi juga rindu bisa bermain kolektif karena selama di Intermaimi, Lionel Messi terlihat menggendong satu tim untuk membuat Intermaimi medan. Jadi, opsi peminjaman Messi ke Manchester City sangat realistis terjadi. Pasalnya, kedekatan Pep akan dijadikan senjata pamungkas The Citizen untuk menggaet Lionel Messi menggantikan De Bruyne selama cedera. Karena semencet ditinggal Kevin De Bruyne, Manchester City harus kalah dua kali beruntun dengan Wolves serta Arsenal di EPL. Tentu saja, ini bisa mengembalikan performa Messi dan menguntungkan Intermaimi musim depan karena di tangan pelatih yang tepat, Messi akan kembali menemukan performa terbaiknya dengan cepat selama penyembuhan cederanya. Namun, Barcelona juga tak mau kalah. Karena mereka juga ingin legenda mereka kembali bermain untuk klub katalunya itu untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Rafinha selama ia cedera. Jadi, tak heran jika Barcelona sangat ingin jasa Messi bermain di La Liga lagi. Karena Gavi Hernandez juga rekan terbaik untuk Messi di Barcelona. Ini akan menjadikan perebutan sengit di Eropa. Terima kasih telah menonton! Jika memang bisa membawa Messi kembali, saya akan bahagia. Sebab saya juga menantikan reuni dengan dirinya setelah gagalnya negoisasi musim ini dan Messi lebih memilih terbang ke Amerika. Ungkap Pep Guardiola Kita tergendala danal saat ingin mendaratkan kembali Messi ke Barcelona lalu. Namun, jika hanya memincamnya, ini adalah alasan yang paling realistis yang kita bisa. Ungkap Presiden Klub Barcelona David Beckham terbuka jika deal dengan harga David Beckham akan setuju, namun ada persyaratan di mana sang pemain mau dan harga sesuai dengan Gachi Messi. Karena Beckham sendiri juga akan melepaskan Messi jika itu baik untuk kelangsungan karirnya di Interbayemi. Tentu saja ini harus disanggupi Klub jika ingin meminjam jasa Lionel Messi. Karena untuk menggaji Lionel Messi tidaklah sedikit sebab kontribusinya kepada klub yang memang tinggi. Nah, menurut kalian gimana nih gengs tentang rumor kali ini yang ditunjukkan untuk Messi? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.